Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu bulan penuh berpuasa Bakar segala dosa Semoga kita kembali fitri Kami, kami masaya apati Mengucapkan minal izin wal pa izin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the channel Yaitu kami masaya Aku Ati Oke, kita adakan membahas Ikan bersih-bersih hari ini ya Iya, Alga Itar ya Dan ikan ini tuh banyak banget Di display-nya di Aquascape ya Ya, banyak Untuk ya itu fungsinya tadi Sebagai pemakan lumut ya Memakan sisa-sisa juga Kan karena dia juga fungsinya Bagus banget ya Buat itu ya Buat makan-makan bersih-bersih Karena kan di Aquascape sendiri Kita ketahui banyak banget lumut ya Iya, betul Jadi pakai pembersih alaminya Ya pakai ikan itu Selain keong ya Selain keong ya Jadi buat ngebersihin daun Sama bebatuan ya Sama yang lokasinya Terkena itulah Terkena Alga Itar ya Alga Oke, dan kali ini kita akan membahas Tiga ikan sekaligus ya Ya, langsung aja Oke, yang pertama ada Corridoras paliatus Paliatus, albino, kemudian albino selayar Eh, albino sama albino selayar? Bedanya apa tuh, Bro? Kalau yang albino, ekornya biasa ya, Bro ya Enggak panjang Sama sirip atasnya juga enggak panjang Kalau yang albino, eh, yang albino selayar Selayar memang panjang ekornya Ya, kayak koi kumpay lah Kayak gitu ya Oh iya, iya, iya Atau nila kumpay Kayak gitu Ya, oh kayak gitu Lucu, cantik Terus itu dari dua jenisnya kalian itu Yang paling nilainya ekonomis Nilai harga yang agak mahal yang mana? Atau semuanya sama ekonomis? Eh, hampir sama ya Beda-beda dikit ya Albino yang selayar mungkin agak dikit Di atas albino biasa ya harganya Oke, dari tiga jenis ini Kita bahas mengenai yang Corridoras Pleatus dulu deh Nah, yang Pleatus ini ciri-cirinya gimana sih, Pak? Kalau Corridoras Pleatus itu warnanya tuh agak Abu ya, agak keabuan Terus kayak ada bintik-bintik gitu ya dikit lah Motifnya itu kayak motif Army Berarti dia ini dong? Bts Army kan dia? Bukan Basa tahu siomai Basa tahu siomai, brother Terus ciri-cirinya apalagi tuh? Kan abu-abu tuh kayak Army gitu Itu aja ya sih, warna doang sih warnanya Nanti kita bisa lihat langsung ya Contoh indukannya atau anakannya Bakal jelas lah kayaknya Oke, nah kalau yang albino sendiri itu tuh Sebenarnya dia tuh memang ada dari sananya Kan yang seperti kita tahu ya Albino kadang muncul emang karena ada kelainan jenis kan dari si anak itu Nah kalau ini gimana albinonya? Kalau albino yang ini kan udah turun-turun dari kapan ya Jadi genetiknya udah pasti Kalau di anakin pasti albino nggak akan keluar yang lain gitu Mantap ya Jadi ya Ya albino aja Udah namanya albino ya udah albino Iya Nah kalau di akuaskan kan mereka tuh pasti makannya lumut atau sisa-sisa makanan kan ya Iya sisa-sisa makanan Nah jadi kadang nggak dikasih makan pun masih aman ya Hmm masih aman Sebenarnya masih kuat sih ikan juga kan nggak makan sampai sebulan juga masih kuat Oh iya? Iya Sebulan nggak sih? Apapun Tapi ya nanti karempeng banget Jadi kurus ya Kurus melintang gitu Kasian Nah kalau untuk makanannya disini apa nih? Untuk di breeding gitu Di breeding Kalau untuk di breed makanannya masih sama ya cacing sutra ya Ketiga-tiganya sama ya? Sama Gak ada yang bedanya gitu Atau cuma yang albino slayer dikasihnya padang gitu Padang 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 cepan ya Nanti abis ini kita pakai padang cepan Kalo nggak ada cacing biasanya kita akalin ya Kalau kayak musim hujan gini kan agak susah ya supply cacingnya dari hunternya Kita biasanya pakai akalinnya pakai ya pellet lah Cuman ya itu makannya nggak selahap pakai cacing sutra Cacing sutra Produksinya juga jadi nggak jalan Gak nelor Kalo nggak pakai cacing sutra Ya itu Jadi kalau pakai Apa namanya Pakai pellet tuh untuk menyambung hidup aja dia Oh Darurat Pakan darurat ya Jadi teman-teman kalau misalkan Diproduksi justru harus pakai cacing sutra kayak bagus ya Iya Kalau untuk produksi ya itu Kan kita ngejar untuk produksi ya Perputarannya kan cepat Continue Jadi ya Kita harus Sama Mainnya sama waktu juga jadinya gitu Oke Perkembangan dari si ikannya Perkembangan ya Oke nah kalau untuk Ciri-ciri Tadi yang Albino udah dijelaskan belum sih? Oh Albino belum ya Belum ya Lupa ya Nah yang Albino sama Albino Slayer tuh bedanya apa? Ciri-cirinya kayak gimana? Oh ya tadi ya udah ya Oh ya bedanya ya Kalau ciri-cirinya Kalau ciri-cirinya Ya sama semua Cuma dari fisik doang Bedanya Yang membedakan cuma fisik Nah kalau untuk karakteristik ketiga Corridorasi ini gimana? Sama atau Dia punya keunikan sendiri? Sama semuanya Sama Sama Dari pakannya Kemudian dari perawatannya Sama Dari breedingnya Sama juga Sama Nah kalau untuk proses breedingnya gimana dia Kalau di sini itu Kalau di sini itu Braidingnya kita pakai ini Pakai apa? Pakai ini apa? Namanya bud? Seringan santan Seringan santan Seringan santan yang bisa di situ Ya siap Boleh Eh ntar dulu bro ini apa nih? Oh iya Ini apa dulu ya? Ini dulu nih Kalau di sini ini Udah ini salonnya look nih Sebagian kita Jadi yang sebagian nggak kita jual Kita simpan di sini untuk jadiin salon look Oh gitu? Iya Kalau yang ini udah siap jual Kalau yang sebelahnya ini Mantep Banyak banget ini Yang sebelah itu Itu sekitar ada 2.000 ekor Wow 2.000 ekor? Iya Soalnya kita kan rutin untuk eksportir ya Kalau yang ini promitang Seminggu sebelum? Seminggu dua kali Atau seminggu sekali itu Keluar Oke Oke Kita langsung ke sana ya Yang ini masih teng-teng Apa? Buat ini Pakai fiber untuk karantina nih Oh ini ya untuk karantina Ini kosong berarti untuk karantina juga ya Iya Ini apa ini? Sebelah sini Ini ukuran ini untuk Pembesaran ini Ini ukurannya nanggung sih Mantep lah Seminggu lagi mungkin udah siap jual Kalau yang di sini Oh ini masih proses pembesaran ya? Ini baru sekitar 2 cm ekor lah Bentar lagi seminggu lah Kita pokoknya pusep pakai cacing sutra aja Oke Emang untuk ideal jual itu berapa ukurannya? Ukurannya biasanya mintanya Sein badan ya 2.5 cm badan Sein badan itu jadi gimana? Jadi 2.5 cm badan lah Kalau hitungan centinya ya Oh ekornya nggak dihitung berarti ya? Iya ekornya nggak dihitung Cuma badannya doang Cuma sampai pangkal Pangkal badan lah ya Gak sampai ekor Oh segitu Oke lanjut lagi kemana lu bro Oh tadi ya yang salingan santan ya? Oh ya telur ya? Iya yang salingan santan buat telur itu Pakai apa nih? Ini nih yang ini bukan? Gak banyak banget Ini bukan semua buat dia Oh ini ya? Iya Oh ini Sudah dijelasin dong? Nah ini yang kita sudah sedot Ada sebagian yang kita sedot ya Soalnya nempel di Namanya di Kaca Oh jadi karakternya itu nempelin telur ya? Iya nempelin telur Kalau nggak di media ya kita harus wajib menyedot Terus kita pindahin ke saringan santan ini Hmm kayak gitu ya? Iya Harus agak rajin Nah Oh harus agak rajin Berarti Iya Mereka bertelurnya berapa kali dalam seminggu? Setiap hari Oh bukan seminggu sekali lagi Setiap hari ya? Enggak setiap hari dia Setiap hari menelor Kalau yang koridoras ya bud ya Iya 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 Tentu dulu Lagi Lagi ya? Lagi ya? Lagi ya Ini sih yang udah mantep Ada lagi? Oh iya ini ya Nah ini kalau pakai pipa Ini misalnya apa nih? Kalau pipa ini Yang kita sudah simpan di indukan Oh gitu? Ya di indukan Jadi kita pakai medianya selain Pakai Apa tadi? Pakai Kaca ya Yang nempelin Kaca di kaca sendiri ya Kita simpan pakai ini Pakai Pipa ya Pipa ya Paralon ini Disimpan di tank indukan ya Nanti dia bakal nelor disini Jadi kita cuma mindahin pipanya aja Oh iya mantep ya Maka paralon Akwarium yang kosong gitu Jadi nggak usah ngambil-ngambil lagi dari kaca ya? Iya itu Enaknya gitu Tapi kadang ada yang Nelornya Jadi berantakan disini ya Kita sedotin juga kesini Jadi ke Jadi pakai ini ya Jadi pakai Saringan santan lagi Dua metode ya Oh iya iya Selain pakai paralon Ya udah kita yang bertebaran dimana-mana Ya kita sedotin Pilih disini Saringan santan Oke Mantap Lalu dari sini kemana lagi nih? Berapa prosesnya? Kalau untuk Apa? Pembesaran ya? Pembesaran ada disana tuh Mantep ini Pembesarannya berarti Di tempat besar lagi ya? Iya Di besar lagi Untuk pembesaran Kita sama digabung aja semua ya bud Tiga jenis itu Soalnya kan Secara fisik kan Bisa dilihat Perbedaannya Jadi kita gabungin aja Biar menghemat Namanya Lahan Atau tempat ya Oh bisa ya? Mantep ya Untuk pembesaran Udah gak usah Dibeda-bedain Nanti kan Kalau udah ukuran kan Bisa kita Tinggal sortir aja Jenisnya Soalnya kelihatan banget Iya 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 Di sini Untuk pembesaran nih Wih mantap Selain yang tadi dibak ya Dibak kan ada Ini ukuran 2 cm Ekor Ekor ya Malah ada yang lebih kecil juga ini Nanti kita sortir juga Ukuran juga Wih mantep Ini 4.000 ekor udah lemak nih Di sini mungkin sekitar 5.000an 5.000an? Iya sekitar 5.000an Tapi benernya tadi ya Permintaan dari ekspor seminggu dua kali Iya Permintaannya kan lumayan Dari sekali permintaan itu bisa Seribu Seribu Wih mantep Cepat muternya Jadi kita juga harus cepat Gerak cepat juga untuk produksinya Iya iya Nah berarti perawatannya sama juga Dengan yang lainnya Dari baby Eh tadi Dari telur Berapa hari sih penetasannya Sampai dijari siap jual? Kalau penetasannya itu Biasanya sekitar Dua tiga hari ya Dua tiga hari ya Gak lama Kemudian untuk Untuk siap jual Kesiap jual Biasanya sekitar Dari telur ya Kalau dari telur itu Sekitar dua bulan Dua bulan? Iya baru udah siap Panen Panen Cepat sih kalau kita udah muter jalan Selalu tersedia Jadi tiap minggu Udah ada ready lagi Ready lagi Karena indukannya udah Udah banyak Udah enak Ada enak ya mantep ya Jadi Enggak pernah kosong ya Ya ready aja Ready terus Jadi kalau buat temen-temen nih Yang pengen ribuan ekor juga Pasuin koridoras Langsung aja DM di Napa Kalimasai Betul Untuk indukannya Ada sebelah satu Boleh Boleh ngeliatin Wih ini temen-temennya Luas banget loh gak Dan koridoras juga ya Ini tuh Peminatnya selain di Indonesia Ada luar negeri juga ya Luar negeri untuk ekspor sih Banyaknya ini untuk ekspor Wih keren Enaknya kalau ikan ini Kayak koridoras ini ya Albino Albino selayar Kemudian paliatus Lokal juga makan Jadi kita Enggak Apa ya Nampaknya Enggak Kekus di ekspor ya Jadi kita Kalau misalnya ekspornya Lagi agak sedikit permintaannya Kita bisa lempar ke lokal juga Gampil soalnya jualnya ya Ke toko-toko juga Yang kayak gini mah Jadi ini Mau di ekspor Ataupun di lokal sendiri Rame ya Rame Jadi gak usah khawatir Kalau jenis Ini mah Jenis koridoras umum lah ya Nge-receh kalau sebut orang Tapi gak receh juga Kalau udah Sampai ngeribu ya Lumayan Iya Bayangin satu ekornya 2 ribu aja guys Terus Maksudnya 100 ribu ekor lah Iya Lumayan Lumayan Naik haji Dari sini kemana lagi nih bro Oke Ini aja Masih banyak ini brother Adofoy Adofoy Nanti next kita bahas ya Nanti kita bahas ya Iya nanti kita bahas Jadi Adofoy masih on progress disini On progress Kita kan baru pembesaran dulu Dulu punya indukan Cuman Kesel ya Gak anakan terus Kita jual juga Tapi Karena ada permintaan lagi Ya udah kita jalanin lagi Garap lagi gitu aja Oke Iya Jadi sekarang Itu ada lagi nih Masih indukan juga ya Ini indukan yang jenis Bino Slayer ya Tuh Ekornya juga kan panjang-panjang Iya mantep ya Wow Udah pada isi-isi telur ini Ini kemarin udah diambilin telurnya Paling besok pagi udah kita ambilin lagi Ambilin lagi telurnya Betul Itu dimediain tuh Pake paralon tuh Bener Pake paralon Nanti kita tinggal cabut aja paralon ya Pindahin ke aquarium pesong tadi Oke gitu ya Ya kasih obat biru aja dikit Biar lulurnya gak buruk Takutnya ada bakteri Gitu Oke Indukannya udah semua bapak di Apple ya Iya Nah Oke Oke bro Nah Nah Tadi kan Berarti permintaannya kan bukan buat ekspor aja ya Lokal juga Lokal juga Iya jalan Jalan Jadi mantep lah Akan umum lah Jadi temen-temen Kalau mau beli Kolidoras Palaeatus Kolidoras Albino Dan Kolidoras Albino Slayer Juga usah khawatir ya Betul Banyak makannya Di lokal juga Selain ekspor ya Nah Kalau untuk ini bro Makannya Selain Cacing Citra Kalau buat di Aquascape Nanti kan mereka tuh Tujuannya kan Pembelinya pasti Aquascaper kan Semuanya kan Iya kalau hobis ya Nah Kalau misalkan Di Aquascaper kan Awal-awal kita kan Kita udah kasih tau ya Kasih makan lumut atau gimana Nah itu Gak masalah ya Kalau misalkan dia makan lumut atau gimana Gak apa-apa Gak akan masalah kok Makan pelet juga gak apa-apa ya Aman ya Ya gak apa-apa Di tank hobis kan Apa juga dimakan dia kan Sesuai fungsinya juga dia Lebih ke makan lumut Jadi Digunakan sebagai Itulah fungsinya Fungsinya ya Nah kalau untuk penyakit nih Dia tuh kena penyakit Gatol ini salah satu ikan Strong lagi nih Strong ini masih Ya Kuat sih Dulu pernah juga nyimpen Apa Corridoras ya Di saat yang temen-temennya udah kena watchpot ya Sakit ya Ada yang kena pinroot juga Dia malah enjoy biasa Anteng aja Anteng aja Sehat malah Mantep terakhir Jadi Jadi Terbilang Apa ya Kalau jenis Corridoras ini Yang kayak Albino Albino Slayer Kemudian yang Kaleatus Kuat Kuat ya Kuat Terus kita pengen tau juga nih Noval udah ada berapa lama sih Ini Berjalan Corridoras itu Kalau Corridoras Albino Ini ada satu tahun lebih lah ya Mantep ya Sebenarnya dulu masih Corridoras juga Cuman Corridorasnya banyaknya yang Jenis-jenis Aneh-aneh 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 Banyak sebenarnya Corridorasnya Kayak yang Adolfoi Similis Kemudian Barbatus Kemudian ada Vene Vene juga Kita jalanin lagi sekarang Vene juga lah ya Terus apalagi ya Ya Pygmy juga ya Selain itu Pygmy banyak di rumah Mantap Mantap kalau gitu Nah di kedepannya gimana nih Dari segi produksi Berta bakal lagi dokannya Atau gimana Sekarang sih Karena Aquarium udah banyak ya Udah ter Udah ke Udah banyak pake Aquariumnya Jadi kita udah Cukuplah segini Karena ini udah Siklusnya udah rutin Udah Produksinya udah segitu Sama Produksinya juga udah Stabil Jadi udah segitu aja Permintanya juga udah Udah Nggak naik lagi Kecuali kalau permintanya naik Kita bakal Baru ya Sikat-sikatin yang lain Kayaknya Ikan-ikan yang lain Agak minggir dulu Terbatas sih Soalnya Gak banyak Permintaan makin banyak Jadi sikat aja Sikat-sikat-sikat Tapi sekarang udah cukup lah Segini juga Untuk jenis-tiga jenis Koridoras yang rutin ekspor Oke Semoga ke depannya Semakin lancar ya Semakin sukses lagi Thank you bro Untuk penyelesaian hari ini Pokoknya teman-teman Semoga Kalian teredukasi Dengan penyelesaian Lapan nokal Dan semoga Kalian jangan lupa Di subscribe channel Kami Masa Equity Kalau misalkan kalian suka dengan channel-nya Atau videonya Kalian bisa langsung like Tetapi kalau misalkan kalian pengen Kita bahas apa Kalian bisa tulis di kolom komentar ya bro Betul Kanyakan langsung Di kolom komentar Terus sharing-sharingnya Boleh di kolom komentar Boleh ya Atau langsung ke WA kita Atau ke IG boleh Boleh nanti ada di deskripsi ya Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di video kita selanjutnya Teman-teman ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax